Marhotas adalah suatu ritual syukuran dan doa bersama para petani kemenyan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk memohon berkat agar tanaman kemenyan menghasilkan getah yang berlimpah dan juga harga yang tinggi serta dijauhkan dari segala mara bahaya letak desa hutajulu yang berada di ketinggian permukaan laut sehingga sangat layak untuk menghasilkan getah kemenyan dengan kualitas tinggi hanya segelintir daerah yang cocok sebagai pembudayaan kemenyan hari ini kami berangkat ke desa Horeson Rangidi nanti tepatnya menginap di salah satu dusun di sana karena ada kami, kita membuka jalan, kita koneksi dua desa Horeson Rangidi dan desa hutajulu kemudian besoknya hari selasa pagi kita akan mengikuti acara adat yang tetap masih dipertahankan sampai sekarang dimana ada acara marhotas namanya pas nambur untuk semacam bupacara adat melepas para petani kita di hutan untuk mengambil kemenyan ya, mudah-mudahan budaya ini terus kita bertahankan menjadi juga tujuan wisata kita ke depan mohon doa dan dukungannya sekian, terima kasih Oras Perneka Sebelum acara marhotas dilaksanakan terlebih dahulu para petani mempersiapkan segala peralatan sebagai petani kemenyan seperti agat tahir, agat panikgi, dan gurus serta talip olah Selanjutnya, dilaksanakan acara marpungu yang dihadirkan pada petani mempersiapkan segala peralatan yang dihadiri para tokoh masyarakat, penat tua, dan kepala desa untuk menyepakati rencana pelaksanaan acara syukuran marhotas tersebut Saya ingin menghubungu kita circumstance untuk menerima kasih Bapak Bupati Saya lihat di sini di ramah itu waktu kita sudah menyertai pasangan habis-hubung di tempat serta kita sudah sambung ke tempat doa dan kembali orang yang dihasilkan Iya, iya, iya. Pada pagi hari esokannya, dilaksanakan penyerahan pisau sakti kepada Parhobas untuk mempersiapkan kebutuhan marhottas termasuk menyembeli ternak kurban yang akan dibagikan kepada para petani. Acara syukuran marhottas ini telah dilakukan secara turun-temurun mulai dari para leluhur masyarakat Desa Huta Julu Kecamatan Permunangan Kabupaten Tapanuli Utara baik secara berkelompok ataupun keseluruhan warga. Desa Huta Julu merupakan salah satu desa di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah lama dikenal sebagai penghasil kemenyan atau dalam bahasa Batak Toba disebut dengan Haminjum. Pimpinan Marhottas mengucapkan tonggo atau dua kepada Tuhan dan beberapa upasa sebagai ungkapan untuk memohon berkat agar tanaman kemenyan menghasilkan getah yang berlimpah dan juga harga yang tinggi serta dijauhkan dari segala marah bahaya yang diamini seluruh masyarakat yang hadir. Selanjutnya, pimpinan Marhottas mengunyah sirih dan kemudian membagikan itak gurgur kepada seluruh hadirin sebagai simbol agar permohonan permintaan bersama tersebut segera terwujud. Acara Marhottas diakhiri dengan membagikan daging kurban syukuran Marhottas kepada seluruh petani sebagai bekal di hutan ataupun ladang mereka. Saya Kepala Desa Huta Julu dengan nama Godong Hasidungan Manalu. Keseharian masyarakat Desa Huta Julu sebagai petani kemenyan dan menggantukan hidup pada pertanian kemenyan mengikuti cara hidup dari nenek moyang kami. Kami melanjutkan budidaya sebagai petani kemenyan dan melestarikan budayanya yaitu budaya syukur rakyat yang disebut Marhottas. Marhottas dalam pengertian yang lebih khas adalah ritual memohon berkat dari Tuhan agar petani kemenyan sehat dalam mengerjakan mulai dari awal hingga panen yang berlimpah dengan harapan harga yang memuaskan. Salah satu keunikan dari rangkaian syukuran Marhottas adalah Manungkoti yaitu setelah beberapa hari menginap di ladang istri petani datang mengunjungi suaminya dengan membawa makanan yang enak. Biasanya petani tidak bisa memprediksi kapan istrinya datang Manungkoti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyaknya manfaat dari getah kemenyan ini menjadikan sebagai suatu barang primadona yang bernilai sangat tinggi. Maka tak heran apabila perdagangan kemenyan sudah sampai ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!